Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Selamat bagi Anda yang memiliki KK dengan ciri-ciri berikut. Anda akan memperoleh bantuan PKH yang lebih besar daripada KPM lainnya di tahun 2023. Ciri-ciri apakah KK yang dimaksud, seperti apa ciri-cirinya, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas ya. Jangan sampai Anda skip agar Anda tidak salah memahami informasi yang saya berikan di kesempatan video kali ini. Nah, sebelumnya tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber setiap channel Inspirasi Oktara. Terima kasih karena tanpa dukungan Anda, tanpa subscribe dari Anda, dan tanpa jam tonton dari Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya saya tidak bisa bersemangat lagi untuk memberikan informasi kepada para penyimak setiap channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi dan tidak perlu saya bertilih-tilih terkait dengan informasi apakah ciri-ciri KK berikut ini akan memperoleh bantuan yang besar tentunya, dan apakah benar nantinya di tahun 2023 bantuan dengan KK yang berciri-ciri berikut ini, ini jumlahnya lebih besar daripada KPM lainnya. Nah, kira-kira ciri-ciri seperti apa? Nah, saya memiliki beberapa sampel kartu keluarga dari KPM dampingan saya. Tetapi, mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa memberikan data, ya. Mungkin saya tidak bisa menampilkan di layar atau menampilkan di thumbnail yang saya sampaikan di video ini. Karena saya tetap pada aturan bahwa untuk privasi, baik itu KTP, NIC KTP, data dari KPM, termasuk juga data satu keluarga di dalam KK, ini tidak boleh di-share atau tidak boleh disebarluaskan karena itu menyangkut data pribadi yang harus dilindungi oleh undang-undang dari KPM. Ya, meskipun saya sebagai petugas pendamping sosial, tetapi saya tidak berhak untuk menyebarluaskan data KPM yang saya dampingnya, apalagi memberitahukan di layar menyebarluaskan KK dari KPM saya. Saya harus menghormati privasi dari KPM tersebut. Nah, tetapi tenang saya masih mengingat, ya, ada beberapa ciri dengan KK yang dimiliki oleh KPM. Dan dengan ciri-ciri tersebut, maka KPM ini akan memperoleh bantuan PKH yang lebih besar di tahun 2023. Nah, mengapa bisa demikian? Pertama, yang perlu Anda ketahui, di tahap keempat yang lalu, ya, yang disalurkan tunai melalui PT POS, memang banyak penerima PKH ini yang bantuannya berkurang, apalagi yang memiliki anak balita, ya. Dan untuk penerima PKH Lansia, bantuannya ini rata-rata dobel, ya, karena Lansia ternyata kabar-kabarnya ini diaturannya memang hanya dicairkan satu, tetapi kenyataannya dicairkan dua sekaligus sehingga bantuannya besar. Nah, dan di tahap keempat yang digunakan acuan adalah data lama, sehingga banyak balita yang memang sudah masuk di KK ternyata tidak bisa masuk karena bukan acuan data terbaru yang digunakan oleh PT POS Indonesia dalam menyalurkan tunai bantuan PKH di tahap keempat. Nah, sekarang kita akan membahas untuk di tahun 2023. Nah, 2023 tentunya kita berharap data yang digunakan sebagai acuan oleh Kementerian Sosial adalah data terbaru KPM yang sudah padan dengan Dupcapil dan sudah terbarui dengan baik di operator DTKS, baik itu di tingkat D1 Kelurahan maupun di tingkat pusat, ya. Dan saya harap Kementerian Sosial menggunakan data lama sehingga balita-balita yang kemarin tidak cair ini bisa cair. Nah, kira-kira ciri-cirinya bagaimana kakak KPM yang bisa dikatakan bantuannya ini akan lebih besar daripada KPM yang lainnya? Tentu, bantuan PKH terendah adalah bantuan Rp225.000. Dengan ciri-ciri kakak, di dalam satu kakak itu hanya ada tiga anggota rumah tangga, yaitu ayah dan ibu yang usianya di bawah 60 tahun dan anak dengan usia SD, ya. Dengan tingkat pendidikan SD. Maka, ini adalah ciri-ciri kakak dengan jumlah terima PKH nominal terkecil, yaitu Rp225.000. Nah, untuk ciri-ciri kakak yang bisa memperoleh bantuan lebih besar hingga mungkin jutaan, ya. Ini ciri-ciri seperti berikut. Di dalam satu kakak itu ada suami-istri, ya, suami-istri. Suami-istri ini usianya di bawah 60 tahun, lalu di situ ada dua anak balita, ya. Dua anak usia 0-6 tahun, lalu ada satu anak SMA-nya, dan juga di dalam satu kakak ini tinggal dengan orang tua yang dirawat, ya ini masuk usia lansia, ya, misalnya usianya 70 tahun, seperti kakak KPM yang saya dampingi. Maka secara otomatis ciri-ciri tersebut jelas sangat terhitung besar sekali. Dua balita yang masuk di dalam satu kakak yang sudah padan, ini akan memperoleh bantuan Rp750.000 dikalikan dua, yaitu Rp1.500.000. Lalu anaknya yang usia SMA ini akan memperoleh bantuan Rp500.000, sehingga jika di total bantuannya Rp1.500.000 ditambah Rp500.000, maka akan menjadi Rp2.000.000. Jika ditambahkan dengan lansia sebesar Rp600.000, maka bantuannya tentu akan menjadi Rp2.600.000. Nah, dengan jumlah luar biasa ini, maka KPM dengan ciri-ciri tersebut, yaitu memiliki dua anak usia 0-6 tahun, lalu memiliki anak usia SMA, ditambah dengan memiliki komponen lansia, ya, kategori lansia di kakak, maka jika misalnya ada KPM yang memiliki ciri-ciri seperti yang saya sebutkan, berarti selamat bahwa bantuan PKH Anda tentunya di tahun 2023 akan cair lebih besar daripada KPM pada umumnya. Nah, jika misalnya hal tersebut terjadi, Anda memiliki dua anak usia 0-6 tahun, ya, lalu juga ada anak SMA-nya, dan juga ada lansianya, maka ini saya ambil dari jumlah terbesar, ya, karena bantuan untuk lansia Rp600.000, untuk anak SMA Rp500.000, dan bantuan untuk anak usia 0-6 tahun ini Rp750.000. Nah, apakah ini mungkin terjadi? Sangat besar, ya, kemungkinannya, karena memang dampingan saya ini banyak yang memiliki komponen seperti itu, dan juga yang berkomentar di kolom channel Inspirasi Oktara juga ada yang menceritakan bahwa di kakaknya ini mereka memiliki dua anak wanita. Nah, syaratnya agar bantuan yang cari ini sesuai dengan komponen yang Anda miliki, tentu Anda harus mengecek betul-betul, jangan sampai ada nama atau nick yang tidak padan dengan dukcapil, ya, baik itu balitanya, lansianya, maupun anak sekolahnya. Jika di dalam satu kakak ada anak sekolahnya, misalkan SMA, upayakan dan pastikan bahwa data anak tersebut sudah harus padan dengan yang ada di Kependudukan dan Jatan Sipil maupun yang ada di Operator Dapodik atau Emis yang ada di sekolah. Nah, jadi seperti itu. Itu syarat utamanya. Sambil ketika misalnya dari kategori atau ciri-ciri yang sudah saya sampaikan tadi ini, semuanya sama dengan yang Anda miliki dan sudah semuanya padan dengan dukcapil, padan dengan Dapodik maupun Emisnya, maka kita tinggal menunggu kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semoga saja di tahap pertama tahun 2023, data acuan, data bayar dari Kementerian Sosial menggunakan data terbaru, bukan data lama yang sudah disalurkan oleh PT POS Indonesia. Sehingga saya harap KPM dampingan saya dan umumnya saya berharap kepada seluruh penerima PK di Indonesia, ini bantuan di tahap pertama tahun 2023 sudah bisa sesuai dengan komponen yang dimiliki di dalam satu kakak. Oke ya, semoga informasi singkat ini bisa Anda tangkap dengan jelas dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan Anda berkomentar di channel Inspirasi Oktara. Oke, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sahiri, Wassalamualaikum Wr. Wb.